lalu dikeluarkan pisaunya dimasukkan ke dalam blade holder bagian yang runcing menghadap ke luar lalu kita atur pisaunya dengan memutar bagian yang berwarna putih kita keluarkan sedikit setelah pisaunya agak keluar sedikit kita kencangkan bagian yang berwarna kuning lalu kita coba pada bahan yang akan kita potong speaker bahan yang akan kita potong kita coba manual seperti ini ya apabila pisaunya terlalu keluar akan memotong hingga hingga putus kita bisa atur kembali pisaunya dengan memutar bagian yang berwarna putih kita kita atur agar pisaunya kemudian bisa kita coba lagi pada bahan yang akan kita potong ya apabila dirasa sudah cukup blade holder sudah siap digunakan apabila telah selesai digunakan pisaunya bisa dikeluarkan dengan mengendorkan bagian putaran yang berwarna kuning kemudian kita bisa keluarkan pisaunya dengan menekan bagian yang ini ini keluar begini lalu kita tarik pisaunya terima kasih terima kasih terima kasih